Intro Dua unit rumah semi permanen di kawasan padat penduduk Jalan Bawal, Kelurahan Pancuran Pinang, Kamis siang 28 Januari, Ludes di Lalap, Sijago, Merah. Warga dan pemilik rumah berjibaku memadamkan kobaran api yang mulai merambat ke bangunan lain dengan peralatan seadanya. Kencangnya tiupan angin di lokasi kebakaran yang tidak jauh dari tepi laut serta cuaca terik membuat kobaran api semakin membesar dan langsung meludeskan seluruh bangunan rumah yang terbuat dari papan. Sementara pemilik rumah dan beberapa warga lain juga berupaya menyelamatkan barang-barang yang belum sempat terbakar. Dua unit mobil pemadam kebakaran yang tiba di lokasi kejadian langsung memadamkan kobaran api. Dan setelah berjibaku hampir satu jam, akhirnya kobaran api berhasil dipadamkan. Pada kejadian tersebut, seekor anjing peliharaan terperangkap dalam kobaran api diselamatkan oleh petugas pemadam kebakaran dan beruntung peliharaan warga tersebut dapat diselamatkan meski terkena luka bakar di tubuhnya. Pemilik rumah, Otolinan Raham, mengatakan api pertama kali muncul pada bagian atas rumah dan langsung merambat ke seluruh bangunan rumah. Di ruang tamu, di menonton TV. Apinya dari mana tadi bang? Sekitar jam berapa tadi bang? Ada setengah dua itu ya. Setengah dua? Berarti selesai-selesai? Setengah satu. Saat kejadian abang aja di rumah atau ada keluarga yang lain? Banyak orang di situ. Kalau lagi nonton gitu bang ya? Iya. Ada orang-orang budang ini pun sempat mereka tarik, tapi media yang tarik, yang semuanya hancur. Barang pun satu pun belum diambil. Orang abang lari dari itu, kaku udah besar atau baru mulai? Sekaligus aja meledak dia, itu yang heran aku api itu. Oh ada suara meledakkan? Oh langsung keluar orang abang ramir-ramir. Iya. Bapak gak tau asal dari apinya, ledakannya? Macam di atas itulah. Karena penuh asap itu di tempat kami, makanya kami... Apakah bapak ada terjadi kos peteng isi ya, Pak? Mungkin aku orang tahu aku atau... Cuman langsung abang lihat api tadi ada di atas, langsung ribut orang abang langsung gitu? Iya, langsung lari semua orang abang. Sekitar jam setengah dua. Sementara itu pihak Kelurahan Pancuran Pinang mencatat peristiwa kebakaran ini meludeskan dua unit rumah warga. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran tersebut. Namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kerugiannya antara lain kerugian harta benda, kerugian jiwa tidak ada. Tapi selanjutnya kami akan berupaya untuk membantu, memfasilitasi termasuk surat-suratnya. Ada apa korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, Pak? Korban jiwa sampai sekarang tidak ada. Berapa-apa, Pak? Dua unit rumah yang diunakan oleh dua kualitas keluarga. Hingga kini pihak kepolisian kota Sibolga masih menyelidiki penyebab kebakaran yang meludeskan dua rumah warga jalan bawal tersebut. Dan untuk membantu penyelidikan, polisi memasang garis pembatas. Liputan Rizki Ramadan, Ersa Asneli, N2S TV, memberitakan.